Kecintaan Indari Mastuti terhadap dunia menulis tumbuh sejak kecil. Rasa cintanya tak juga pupus, meski kini dua buah hati telah mengisi hidupnya. Perhatian dan kasih sayang bagi Nanit dan Amar tetap menjadi prioritas utama bagi perempuan 32 tahun ini. Namun begitu, ia terus berkarya dan menulis buku. Bahkan, kegemaran menulis ia tularkan lewat sebuah komunitas bernama Ibu-Ibu Daya Nulis atau IIDN. Indari membentuk IIDN karena keprihatinannya terhadap para ibu yang merasa tak bisa lagi berkarya karena sibuk mengurus keluarga. Lewat IIDN inilah, para ibu rumah tangga bisa terus berkarya, berbagi ide dan cerita lewat tulisan. Saya lihat bahwa potensi lain itu ada di ibu rumah tangga. Suatu potensi yang mereka tetap bisa menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, tapi mereka memiliki eksistensi dan tetap beraktualisasi di dunia yang selain rumah. Ya, saya merasa sebagai ibu rumah tangga yang menulis adalah salah satu pekerjaan yang paling asik untuk ibu rumah tangga. Karena ketika saya menulis dan saya juga berumah tangga, saya tetap bisa produktif untuk membuat buku dan ternyata juga lumayan secara finansial. IIDN menggelar berbagai kegiatan, mulai dari pelatihan menulis hingga bakti sosial. IIDN juga memiliki kelas diskusi online, serta mengandalkan komunikasi melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, ataupun blog. Kini, IIDN yang berdiri pada bulan Mei 2010 memiliki anggota lebih dari 5.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan setidaknya, 400 judul buku karya anggota IIDN yang telah diterbitkan. Lewat ibrahnya, komunitas ibu-ibu doya nulis berharap bisa mewujudkan visi untuk ikut serta mencerdaskan perempuan Indonesia.